oke kembali lagi di channel kali ini mau ngasih kalian gimana caranya masang mounting camp ya mounting camp di helm nah kebetulan sebenarnya udah pernah waktu itu di helm kalau tidak salah ada di video lama ada di helm Vendetta kayaknya nah kali ini karena ini Vendetta nya sudah dijual ini mau di helm KPC nah ini mountingnya ya mounting campnya kebetulan ini double tip bawaannya sudah nggak ada ya Nah lalu pemilihannya double tipnya kita bisa pakai double tip 3M tapi lebih ini kurang rekomendasi ya karena aku kemarin salah beli jadi kalian sebaiknya pilih ini yang untuk outdoor dia lebih dekat jadi lebih lengket ya Nah oke kita ambil dulu posisinya ya misalnya contoh kita mau pakai posisi disini nah ini jangan ngepasin lurus pada ini ya jadi ini memang agak melebar seharusnya agak miring ke atas karena apa posisi helm nanti dia akan cenderung lunduk ya atau ini kayak gini pun enggak masalah cuman kalau kayak gini kalian pasti akan susah dengan bambulnya nah bisa juga kalian dengan penambahan jika kayak gini cuman ini juga kemarin udah pernah tak coba pakai kayak gini ternyata kurang naik ke atas kalau posisinya yang disini di depan bisa cuman kalau menurutku agak mengganggu pandangan ya agak mengganggu pandangan ketika kita mau lihat speedometer biasanya agak mengganggu pandangan jadi aku lebih milih posisi di agak samping ya Nah ini kan kita lihat ada celahnya ya disini ada celah jadi kalau ada celah double tipnya yang ukuran disini itu harus lebih tebal lagi ya Oke contoh ini ya sudah dipasang double tip nah ini posisinya jadi ini lebih tebal posisi ini lebih tebal nah oke karena kebetulan ini kemarin sudah dipasang posisinya seperti ini kita lanjutnya agak miring oke jadi memang posisi agak miring kenapa posisinya agak miring karena tadi yang saya bilang bahwa kalau sudah dipakai helm akan lebih menunduk ya dengan posisi reading kita nah selain ditambah dengan pengikat tali ini kalian juga bisa menggunakan kabel tis ya biasanya dapat kabel tis bawaannya ataupun kalau enggak ya bisa beli nah tapi kalau aku karena pengen lebih lengket ini pakai lem uhui ya pakai lem uvi ini lebih aman karena tidak akan merusak lapisan helm ketika dilepas ya berbeda dengan lem alteko pernah nyoba pakai lem alteko sedikit satu tetes aja itu akan merusak cat ya nah ini celah-celahnya juga sudah ya celah-celahnya sudah sudah masuk nah ini juga sudah masuk tinggal kita biarkan satu harian ya ini nanti akan kering karena biasanya 6-7 jam aja itu belum tentu kering tergantung dari kondisi tempat kita untuk mengeringkan jangan pernah dijemur ya biarkan aja di udara ruangan suhu ruangan oke terima kasih semoga ini membantu buat kalian yang kebingungan masang mounting camp yang biasanya sering lepas ya terima kasih terima kasih Terima kasih.